Halo semuanya, ketemu lagi di channel youtube saya setir kiri kali ini saya membuat video lagi nih dari mobil Citroën yaitu Citroën yang model baru C3 Aircross jadi C3 Aircross ini adalah penerus untuk C3 Picasso yang habis usianya di tahun 2017an kalau nggak salah jadi mobil ini tahun 2018 ya dia Citroën C3 Aircross jadi Citroën itu terkenal memang banyak variasinya ya C3 sendiri, dia ada C3 sedan biasa gitu Citicar yang pernah saya bikin videonya nah ini adalah untuk versi C3 Aircrossnya gitu kalau lihat sepintas mobil ini memang karakternya sekarang adalah crossover ya kalau C3 Picasso yang sebelumnya itu dia masih agak mirip-mirip kayak minibus kecil gitu karena memang trennya kan sekarang benar-benar hampir semua pabrikan mengeluarkan crossover gitu jadi termasuk Citroën ini merubah C3 Picasso menjadi sekarang C3 Aircross yang karakternya benar-benar crossover banget gitu jadi seperti kita lihat seperti kita lihat jadi kita lihat dulu yang depan ini tentu saja ada banyak perubahan di sini kita lihat walaupun ini yang saya pakai dia masih belum pakai yang projector atau LED ya dia masih lampu halogen biasa untuk lampu DL-nya dia ada sebelah di atas sama seperti C3 yang versi Citicar-nya ada perubahan juga di sini nih ada variasi sedikit di bagian bumper bawah bumper bawah aja nih untuk menambah kesan ini crossover SUV gitu sekarang bannya sendiri dia sudah menggunakan 17 inci ya dengan profil bannya tuh dia 20 eh sorry 2515 2550 17 dengan ban Bridgestone Transa di sini kita bisa lihat ada kayak ekstra gitu ya celah jadi dia nggak pakai kaca jadi ditutup aja nih dari plastik gitu kaca di pilaran yang kecilnya sendiri ada di sebelah sini cuma yang ini kayak ditutup kaca gitu dia ditutup dengan plastik biasa jadi yang saya pakai ini dia nggak perlu pakai kilis ya masih kunci biasa disini juga ada sen kecilnya Citroen ini dia nggak dilengkapi dengan airbump ya jadi khasnya itu C4 kalau dia C4 ya ada airbump untuk beradam apa terpenturan gitu yang ini kayak dilengkapi disini sudah dilengkapi dengan roof rail juga ini untuk roof rack ya ini besi ya kuat banget di bagian belakang juga terus aja ada perubahan ya memang agak mirip-mirip lampunya tuh dengan Citroen C3 biasa ya yang Citicar itu yang pernah saya bikin videonya jadi disini sudah pakai LED untuk lampu kecilnya untuk lampu mundurnya sendiri tadi dia belum masih lampu bola biasa kita bisa lihat tulisannya aircross sama seperti di depan disini juga kita lihat ada aksesori fender gitu ya kayak tambahan gitu untuk memunculkan kesan crossovernya tuh kuat banget bagian belakang dia dilengkapi dengan sensor parkir cuman dia belum dilengkapi dengan kamera mundur ya seperti itu oke jadi memang langsung dengan Peugeot 208 ya ada juga Opel Crossline lah dia sekelas gitu tapi dari harga mobil ini emang agak lebih murah dipandang besain-besainnya gitu ya heran jadi sejak awal ini udah lumayan laku sih walaupun bukan yang paling laku ya Peugeot 208 sama Capture itu dia paling dominan untuk penjualan mobil crossover ya tapi dia masuk ke 10 besar kalau nggak salah kita lihat lagi dalamnya tapi sebelumnya saya tunjukkan dulu kuncinya ini dia kuncinya jadi dia belum jelas ya kuncinya normal biasa tuh belum ada fasilitas fasilitas entry juga ini bagian door timnya ya nggak begitu apa ya masih sedikit kayak mirip-mirip city car lah jadi masih banyak kesentuhan yang bahan-bahan plastik yang keras disini ada semacam kain-kain gitu ya ini umur karkasannya sudah auto semua ya tepat-patnya masuk aja yuk ini aja juga mengikuti desain yang baru ya dia ciri khasnya Citroen juga persegi panjang gitu disini ada tombol untuk peringatan untuk garis maka jalan cuma dia hanya peringatan saja ya dia nggak membantu dengan setirnya diputer beberapa mobil ada peringatan jalan juga setirnya di koreksi gitu ke arah yang seharusnya ini enggak ini aja segedar peringatan dengan bunyi aja disini untuk mengatur ketinggian lampu nih untuk instrument clusternya seperti ini kita bisa lihat masih jarum ya cuma ini ada mid layar mid di tengahnya bahkan untuk angkanya kita perhatikan karakternya juga kotak gitu ya ini hampir ya semuanya kotak gitu temanya mobil ini Citroen ini terkenal dengan kotak-kotak seperti ini tuh lihat persegi panjang setir hampir mirip-mirip ya dengan Citroen C3 biasa ini yang terasa bikin videonya juga terus kontrolnya ada sebelah sini dilihat layarnya juga hampir sama dengan bahkan bukan hampir sama ini sama persis dengan Citroen C3 biasa dan juga C4 kaktus juga mirip-mirip kita nyalakan dulu kotaknya di sini ada fitur karena ini bukan tipe yang paling tinggi ya karena ini bukan tipe yang paling tinggi jadi gak banyak fitur keselamatan tapi dia selain peringatan untuk crossing apa marka jalan tadi yang seperti saya bilang juga dia ada fitur nah ini dia semacam stop and start engine jadi mati otomatis kalau lampu merah untuk bantu parkir kalau seperti itu itu aja sih disini juga ada untuk ke lampu ambience ya dan juga untuk mengatur lampu disini otomatik atau apa gitu jadi ini lampunya dia bisa mengarahkan sesuai dengan setir kalau setirnya ke kiri lampunya agak sedikit ke kiri gitu ini sangat membantu kalau misalnya ditinggungkan pada malam hari ya seperti itu ini active safety brake juga lumayan nih kalau misalnya dari depan terlalu jaraknya terlalu pendek dan misalnya tiba-tiba mobil di depan ngerem dadak ini akan aktif dengan sendirinya remnya atau gak ada yang menyebrang gitu tiba-tiba dia akan langsung safety brake fiturnya sebelah sini kita bisa lihat ada bisa connect ke apple juga ke android bisa juga mirror dimerrolingkan dengan handphone kita untuk telepon bluetooth ini untuk AC seperti biasa AC nya gak ada tombol direct ya dia harus ke layar ini langsung jadi kalau kita misalnya lagi posisi radio agak merepotkan untuk ngatur jujur aja saya bukan fans tipe tombol-tombol AC seperti ini ini juga sudah ada GPS ya seperti itu disini kita bisa lihat untuk pengangkat kaca depan belakang ini hazard ini kunci kuncinya ini volumenya colokan 12V disini ada penyimpanan tetanggung banget buat handphone juga gak bisa coin paling atau kertas apa ya coin biasanya tapi ini agak gak terlalu dalam juga saya colokkan USB disini ada cup holder yang bisa diangkat ini mobil yang saya pakai dia transmisi manual 5 kecepatan dimundur bentuk ram tangannya unik ya agak persegi sampai persegi juga kotak juga ini bener-beneran semua temanya persegi panjang kotak gitu dia belum dilapasi dengan kulit ya joknya ya ini masih kain karena ini bukan tipe yang paling tinggi disini juga ada tempat penyimpanan juga sedikit nih agak kayak karet gitu bawahnya jadi bagus untuk gak berisik kalau nyimpan barang-barang kita lihat glovebox ya gloveboxnya udah dilengkapi dengan lampu ya seperti itu sekarang kita lihat bagian penumpang belakang yuk ini dia saya bilang tadi juga sudah auto ya sini ada speaker ini ini masih plastik keras poya ini juga dilengkapi dengan panoramik sekaligus juga sunroof kita bisa lihat seperti ini kita buka ya hampir mempanjang hingga penumpang bawah ya buka sunroofnya saya lihat disini seperti itu disini ada lampu interior dia sudah pakai LED ini bagian tengah emang gak terlalu besar ya tiga penumpang tapi ya seperti biasa ini agak sempit bagian tengah disini ada tarat untuk kapal dan juga kita tarik seperti itu dan juga ini bisa langsung akses langsung ke bagasi lumayan bagus untuk nyimpan barang-barang yang panjang kayak ski kayak apa gitu lumayan seperti itu sekarang kita lihat bagasi ini bagasinya dia belum elektrik ini kemasitas hampir 400 literan gitu disini kita bisa dalam papan ini juga dianggapi dengan ban syrup untuk ada kit untuk rongkraknya juga ada ban syrup nya sih ban syrup kaleng biasa bagusnya ini jadi kita kita lipat joknya dia akan flat itu membantu banget kalau kita bawa barang-barang disini ada penyimpanan gitu disini juga lumayan sih untuk menyimpan barang-barang kunci-kunci apa pembersih lap-lap jadi itu bagai bagasinya sekarang kita lihat mesin sekarang nyalain mesin jadi mesin yang saya dipakai mobil ini adalah mesin bensin 3 silinder 1200 cc dengan tenaga sekitar 84 daya kuda di putaran 6500an tors ini juga gak terlalu besar dia hanya 100 berapa gitu saya lupa kita nyalain yuk ya ini karena 3 silinder terkenal dengan getarannya oh yang ini hanya sudah kerasa kelihatan bahkan jadi dia belum dikampi dengan hidrolik ya sepakai penahan kotak juga beberapa komponen yang berbagi dengan Peugeot ya Peugeot Supranya SU-nya kali jadi mesin ini merah 3 silinder ya saya bilang tadi dia terasa banget kitarannya pas langsam pun dia terasa ini tenaganya juga gak memalukan banget sih masih lumayan tenaganya jadi itu ya ya jadi itu teman-teman video kali ini Citroen C3 Aircross yang baru yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video berikutnya masih di channel youtube saya setirkili sampai jumpa ciao terima kasih